Intro Kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Omar Syekal Madia Henry Alfiyandi dan salah seorang agotanya kini menjadi atensi publik. Direktur Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti lantas memberikan pandangannya yang menilai kisru penanganan kasus suap yang menjerat Henry dapat mencoreng kepercayaan publik ke TNI. Pusat Polisi Militer diketahui merasa keberatan lantaran penetapan tersangka Henry dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya karena Henry dan bawahannya masih berstatus prajurit TNI aktif. Oleh karenanya, penanganan hukum harusnya dilakukan di lingkup militer. Kini kasus tersebut telah diserahkan oleh KPK ke TNI hingga menimbulkan banyak argumen dari sejumlah kalangan. Rai lantas menyebut tindakan yang dilakukan TNI ini dapat membahayakan kepercayaan publik. Padahal menurutnya, TNI juga telah menjadi salah satu institusi negara dengan kepercayaan publik paling tinggi. Kini, ia mengaku khawatir publik menilai terjadi diskriminasi dalam penanganan kasus antara pelaku sipil dengan militer. Pasalnya, pusmum TNI sempat mendatangi gedung merah putih KPK setelah Henry ditetapkan tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! jangan lupa like, subscribe, dan share ya!